Lima orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan dua rumah di Tambora, Jakarta Barat pada Rabu pagi tadi. Korban masih satu keluarga tidak sempat mengelamatkan diri, terjebak kobaran api. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pori, Jakarta Timur. Di Bantu Warga, sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar dua unit rumah warga di Jalan Tambora 1, Jakarta Barat, Rabu pagi. Petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk memadamkan api, membuat kebakaran dengan cepat membesar. Seluruh isi rumah ludes terbakar dalam peristiwa ini. Selain menghanguskan dua unit rumah, api juga merambat dan membakar sebuah mobil dan sejumlah sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan dua rumah bertingkat ini. Rumah nggak tahu, tau-tau udah gede apinya. Tidak lagi, pas di dalam rumah, tau-tau ada yang teriak dari samping rumah, teriak api-api kebakaran, udah gitu aja ketahuannya. Ada berapa rumah terbakar? Dua, dua sama itu tuh Pak, samping. Itu rumah apa sih Pak? Penterakan atau apa? Ini tepat tinggal semua Pak. Banyak motor yang terbakar itu Pak? Iya, itu motor yang tepat. Yang punya rumah, kebetulan katanya anaknya nggak ada. Mobil pun anaknya nggak ada, jadi mobilnya habis. Kebakaran akhirnya bisa dibadamkan satu jam kemudian setelah 21 unit mobil pembadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Pasca pembadaman, petugas menemukan lima jenasa penghuni rumah yang tewas terbakar. Juga para korban tidak sempat menyelamatkan diri karena terjebak kobaran api yang membesar. Jenasa kelima korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Untuk identitasnya akan kita pastikan nanti berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Polri. Untuk peneluruh sebuah karat sendiri apa? Sampai saat ini tim identifikasi masih melaksanakan olah TKP, dibantu juga tim damkar yang masih juga melaksanakan pendinginan. Saat ini tim Minafis Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan di lokasi bekas kebakaran. Dari Jakarta, Myktaul Ghani, AI News, melaporkan. Terima kasih.